Intro Ada jenis mangga garifta merah teman-teman Merah banget ya Merahnya ini karena banyak sinar matahari Kalau dapat sinar matahari yang lebih banyak Ini merahnya makin pekat Pada dasarnya warnanya hijau Kebanyakan sinar matahari artinya jadi warna merah Dan garifta ini banyak sekali jenisnya ya Ada garifta kuning, gading, sama orange, sama merah Nah kita akan membedah jenis garifta merah yang sangat eksotis Yang berasal dari kota Pasuruan Nonton terus di video Wicara Dairi Ya garifta merah Mangga garifta merah Merupakan hasil perkawinan mangga lokal Kualitas terbaik ya guys Dari perkawinan inilah Menghasilkan mangga garifta Dengan rasa yang manis Manis asam ya Dan jenis garifta ini ada Ada sekitar 4 teman-teman Garifta merah, garifta kuning, orange, sama garifta gading Yang ini jenis garifta merah tuh Kayak ungu ya Tapi ini merah Kalau di penglihatan saya merah Kalau di video ini terlihat ungu Dan mangga ini Enggak-enggak begitu banyak ya Kadang itu satu tangkai Satu tangkai ini bisa cuma Satu sampai empat buah guys Tuh kecil ya Satu sampai empat buah Jadi enggak-enggak gerombolnya enggak-enggak banyak Tuh Ini juga masih kecil Udah habis panen Jadi tinggal dikit ini Untuk buahnya Yuk disana ada yang sangat matang guys Tapi aduh tinggi banget Tuh Merah Semburat kuning ya Cantik banget untuk warnanya Tapi tinggi banget guys Kalau deket bisa tak liatin, tak ambil ya Jadi ini ada sejarahnya tuh Kalau mangga garifta ini Nah disini juga ada teman-teman Tuh Merah ya Garifta ini Memang buahnya enggak bisa besar ya teman-teman Jadi memang ukuran buah yang Udah matangnya segini Hampir sama kayak jenis podang Mangga podang Besarnya ya Nah Beda namang ini ya Karena enggak ada sinar matahari Dia masih tetap warna hijau Ada yang sangat matang Di atas Coba Itu tinggi banget Cuma aku gak bisa ambil Itu udah maneng banget tuh 100% matang Itu udah maksimal Ukuran buahnya segitu ya Seukuran mangga podang Jadi emang jenis Garifta merah ini Emang cukup langkah ya Langkah di Indonesia juga Karena ini jahsil persilangan Antara mangga lokal Arum manis Sama mangga lokal Jadi terciptanya ini Hasil kawin silang Untuk garifta Nah sejarah untuk Mangga garifta merah ini Ini Pengembangan mangga ini Diawali penanaman bibit pohon Di desa cukur gondang ya Kerati kabupaten pasuruan Perintisan garifta ini bermula dari ketidakpuasan masyarakat akan mangga jenis arum manis Mangga arum manis memang kondang di tahun 90an ya Karena manis Dan akhirnya dikembang biarkan jenis baru garifta merah Jenis garifta merah atau garifta lainnya ini suka banget dengan suhu panas ya dan tanah yang kering Jadi dia lebih cepat berbuah di suhu panas dan tanah yang sangat kering Tampilan buahnya sangat cantik membuat garifta ini Cocok untuk ditanam di tabu lampot untuk sebagai hiasan ya Pohon buah hiasan Keunggulan lain dari varian tas mangga ini Daya simpannya ini pada suhu kamar selama 7-10 hari guys setelah panen Jadi kita peram sampai 7-10 hari ya Untuk rasanya ini segar Banyak seratnya Dan manisnya lebih dikit Dan lebih banyak dominan asam ya Rasa asam ya Nah guys itu aja ya untuk episode Mangga Karifta Merah yang sangat eksotis Kalian bisa share ke teman-teman kalian Komen dan jangan lupa di like ya untuk episode Mangga Karifta Merah Mangga yang sangat eksotis, sangat indah Mana merahnya ini gak sampai ke Mangga Mishyaki yang dari Jepang yang tersangat mahal itu ya Tersangat mahal Nah ini Mangga Lokal termasuk Mangga Asli Pasuruan Oke semoga bermanfaat video kita kali ini Dan jangan lupa untuk bahagia See you Terima kasih.